hai semuanya assalamualaikum jadi di video kali ini adalah video keperluan baby part 2 berdasarkan pengalaman aku dari anakku usia newborn sampai sekarang yang usianya 2 bulan mau 3 bulan ini adalah video barang-barang yang bener-bener terpakai untuk baby newborn jadi insya Allah ini adalah barang-barang yang anti mubazir karena sudah tersortir dari video yang sebelumnya yang perlengkapan baby yang aku beli itu terus juga ada tambahan beberapa produk yang sangat berguna banget dan kepake banget yang pertama ada baju-baju untuk baby yang baru lahir itu biasanya kan cepat kedinginan jadi aku seringnya pakai baju-baju yang panjang disini aku ada beli beberapa tambahan baju panjang beberapa set baju panjang ini dari Libby biasanya aku beli baju dari merek Libby atau Flavia atau Mio karena memang mereka bikin bahannya tebel dan bagus dan harganya akhirnya juga masih sangat terjangkau untuk kita-kita yang mau irit jadi kalau bayi baru lahir sampai 3 bulan itu kan biasanya sering banget kena gumoh atau kena susu jadi sehari itu bisa ganti 4-5 kali jadi kita butuh baju yang banyak tapi juga harus lihat-lihat kantong juga kan jadi aku beli yang merek-merek tidak terlalu mahal tapi bahannya bagus nah yang ini dari Mio dia bahannya halus juga dan tebel biasanya aku beli merek Flavia Mio Libby Velvet pokoknya yang masih terjangkau terus ini baju yang kakinya ketutup ini sangat berguna banget untuk 2 bulan pertama karena kita nggak repot lagi malem-malem pakaian kaos kaki cuma kalau untuk 3 bulan ini pasti akan kependekan dan harus dipotong karena kakinya udah mentok biasanya nah ini atasnya juga panjang ini enak banget kalau mau tidur anakku tinggal pakai celananya nggak perlu pakaian kaos kaki pokoknya set-set-set banget pakai ini nah kalau yang ini yang polos ini dari Libby kalau nggak salah yang art series ini aku favorit aku banget anak aku lucu banget kalau pakai ini bahannya enak saking seringnya dipakai sampai belel nggak sih kelihatannya warnanya cuma bahannya mengadem sih dan tebel terus selanjutnya ada slipsuit ini dari Libby aku nyoba beberapa merek cuma Libby ini yang menurut aku paling tebel bahannya jadi kalau dipakai buat tidur malem-malem babynya anget dia kancing sampai bawah modelnya terus kakinya bisa ditutup tangannya juga bisa ditutup bahannya juga walaupun tebel tapi tetap enak tetap adem aku udah coba beberapa merek dari velvet dari Libby nah Libby ini bahannya paling tebel cuman kancingnya agak susah dibuka ya kalau velvet gampang dibuka tapi bahannya lebih tipis jadi tinggal dipilih aja sih yang lebih cocok yang mana nah selanjutnya dari Little Palmer House ini bahannya tipis cocoknya dipakainya sih siang-siang karena tipis tapi lembut banget enak banget dan halus kalau ini enaknya itu dia red slating jadinya gampang dibuka tutupnya selanjutnya ada jumper ini dari nicekit ini pendek biasanya aku pakai ini di siang hari ini bahannya tebel tapi adem juga cuma kalau aku pakai yang pendek pendek itu waktu anakku usianya udah satu bulan lebih hampir dua bulan karena dia udah jarang kedinginan kalau umur segitu cuma pas masih newborn aku nggak pernah pakai yang pendek karena dia selalu kedinginan tapi baju pendek akan terpakai juga sih kalau udah usianya sebulan lebih kalau babynya udah agak gede dan kebanyakan baju anakku itu bajunya kancing semua kancing depan biar gampang dibuka tutupnya jadi ngemasuk-masukin kecuali yang ini aku ada satu yang nggak kancing tapi ini kancingnya di atas untuk ukuran NB untuk baby itu dia bajunya memang agak kecil-kecil cuma kalau dari bolo-bolo ini dia agak gede sekarang anak aku berarti udah lima kilo lebih dan masih muat pakai yang bolo-bolo ini walaupun bahannya emang lebih tipis dan lebih nerawang tapi dia tuh agak besar ukurannya dan lumayan adem untuk harganya yang juga lumayan murah dan ternyata baju ini enakan banget juga sih kalau dipakai dan baju pendek akan kepakai juga kalau usianya udah sebulan lebih selanjutnya ada kaos kaki dari merk apa aja udah pasti kepakai kalau untuk pergi keluar untuk imunisasi itu pasti ini kepakai banget next ada skincare dan lain-lain ini barang-barang yang kepakai banget untuk anak aku yang pertama ada minyak telon ini dari doodle aku pakai beberapa merek ada dari hubby Cousins semuanya sama aja sih cuma yang paling tahan lama baunya itu hubby tapi disini aku kasih unjuknya yang doodle aja selanjutnya ini transpulmim ini balsam baby ini penting banget kalau baby kita kembung atau lagi flu itu biasanya pakai ini dan ini aku disaraninnya sama dokter anak yang pegang anakku jadi kalau babyku flu kembung aku pakai ini karena baby kan nggak boleh minum obat kecuali saat-saat penting banget baru boleh terus babyku kemarin sempat flu ingusnya aku sedut pakai ini dan pakai transpulmim Alhamdulillah sembuh nah kalau ini kalau baby kita idungnya mampet atau memang ingusnya benar-benar banyak pakai ini aku disaranin juga sama dokter anak yang megang anakku terus ada baby oil ini untuk kulit-kulit kering selanjutnya ada cotton bud ini untuk bersihin kuping atau bersihin idung ini aku pakainya yang pigeon karena dia tipnya benar-benar kecil aku udah nyobain cotton bud yang untuk baby dari berbagai merek tapi ini yang paling kecil tipnya next ada moisturizer dari buds ini untuk baby kalau baby kulit-kulit kering biasanya tuh di atas alis dijidat suka kering pakai ini langsung moist kulitnya besokannya langsung hilang keringnya bahkan aku aja kalau pakai ini kulitku itu langsung moist juga ini bisa dipakai buat baby buat emaknya juga bisa karena aku juga suka pakai ini nah teksturnya dia kayak gini baunya enak banget kayak agak-agak permen coklat gitu dan teksturnya itu setelah satu menit pemakaian langsung kering pokoknya oke banget selanjutnya ada salep ajaib siapa yang nggak tahu ini bepaten udah pokoknya top bgt nipple lecet atau ruang popok pakai ini langsung sembuh kalau aku nipple aku lecet pakai ini besokannya sembuh ruang popok anakku empat hari sembuh pokoknya ini wajib punya terus ini ada sisir ini dari baby safe kalau nggak salah ini dapet dua deh paketnya selanjutnya ada kasa steril ini untuk bersihin lidah mulut anakku ini juga untuk nutup-nutup luka anakku habis operasi hernia tutupnya pakai ini terus ada bye bye fever juga untuk sabun dari sweet sal ini untuk badan sama rambut aku udah nyobain beberapa merek cuman anakku cocoknya main ini ini baunya juga enak banget seger selanjutnya ada parfum ini dari Bambi baunya enak seger tahan lama pokoknya oke banget harus punya harus coba next ada ini dari sugar baby ini tuh gunting kuku set gitu dan dalamnya ini lengkap banget bentuknya juga lucu warnanya aku pilih yang biru karena anak aku cowok nah ini tuh ada gunting kuku ada gunting biasa dan juga ada pinsetnya ini pinsetnya penting banget untuk ngambil upil yang agak kedalam yang susah diambil tapi harus hati-hati kalau pakai ini nunggu babynya tidur dulu pastiin tidur banget biar nggak gerak-gerak biar nggak ketusuk selanjutnya juga ada gunting biasa ini bisa untuk gunting kuku juga nah tapi kalau aku biasanya pakai gunting kuku yang ini nah ini tajem banget bagus banget gunting kukunya aku suka banget terus aku punya set lain juga ini aku beli yang terpisah ini cuman dua isinya paketnya jadi ini aku biasanya pakai untuk kukunya juga tapi ini aku suka bawa-bawa kalau aku lagi nginep ke rumah mama atau kemana babynya jadi aku punya gunting kuku itu ada dua yang satu di rumah yang satu untuk di tas baby untuk dia purse anakku cocoknya itu dari meris udah nyobain dari merek yang lain makuku sweet tea semuanya nggak cocok jadi ruang popok nah yang ini udah paling cocok dan aku udah nggak pakai popok kain lagi karena aku megang baby sendiri dan nyuci bajunya sendiri jadi aku keteter kalau harus nyuci popok kain yang banyak kotorannya jadinya aku pakai pospak aja dan selama ini aman-aman aja alhamdulillah nah selanjutnya ada tisu basah ini buat changing diapers aku pakai apa aja dari me2, paseo baby, cousins semuanya sama aja aku belinya yang beli satu gratis satu jatuhnya lebih murah tapi kalau untuk lebih basah sih aku lebih suka yang me2 karena dia lebih basah dan lebih tebel terus ada cotton ball juga ini aku belinya dari medisoft dan juga ada nepi ini buat mulut dan tangan tisu basahnya kalau untuk tisu udah paling the best paseo baby daya serapnya bagus banget jadi kalau buat lap ences atau susu yang tumpah-tumpah ke bibir ini the best banget sih nah ini penting banget ini breast pad untuk mama-mama yang asih kalau nggak pakai breast pad pasti bleber kemana-mana asihnya aku udah coba pakai breast pad yang bisa dicuci itu tapi kalau aku masih bleber jadi aku pakai yang kayak gini ini dari pigeon ini tuh aku suka banget karena daya serapnya bagus dan juga nggak gatel isinya satuan kayak gini nah ini isinya tuh 50 pack dan aku udah coba berbagai macam merek tapi yang lain-lain gatel banget kalau udah penuh susunya di breast padnya itu gatel nah ini aku juga suka ini tuh dari moimam ini yang 3D kalau ini juga daya tempelnya bagus banget jadi dia nggak lepas-lepas kalau di bra dan ini juga isinya satuan pokoknya ini enakin banget enakin pokoknya dan ini tuh nggak gatel aku tuh udah coba segala jenis breast pad merek yang ada di shopee semuanya satu-satu aku cobain aku beli yang segala macam merek itu gatel di aku dan ini dua ini paling the best pigeon moimam no the butt selanjutnya ada perlak ini perlaknya dari sugar baby ini bagus banget sampai sekarang belum rusak terus di bawahnya biasanya aku pakai matras nah matras ini itu biasanya ada di atas baby tafel untuk anakku mandi jadi anakku itu mandinya nggak di kamar mandi mandinya itu di kamar di sebelah kamar aku karena aku masih takut-takut untuk mandiin dia di kamar mandi nah matras ini biasanya aku pindahin ke depan kamar aku untuk babyku ganti pampers karena kalau dia ganti pampers di kamar biasanya suka kedinginan jadinya aku gantiin pampers di luar kamar matras ini berguna banget sih dan bagus juga bahannya tebel dan firm dan nggak mendelep kalau ditibanin sama baby aku nah anakku itu kalau mandi itu di kamar di sebelah kamar aku di atas meja jadi pakai bak yang kayak gini baknya itu gunanya untuk nadahin air kotor dan di atasnya itu pakai baby butter aku nggak mau anakku pakai jaring yang kayak gini karena itu anakku jadi berendem dan dia tuh paling sering pipis kalau mandi jadi takut kerendem air pipisnya nah kalau pakai baby butter ini jadi dia tuh nggak berendem di dalam baknya biasanya aku mandiinnya dia disabunin di atas matras dan dibilasnya di atas baby butter ini perlak pangku ini ringkes banget gampang banget dibawa kemana-mana ini cuma murah cuma 7 ribu tapi masih awet sampai sekarang sebenernya untuk pemakaian botol sebaiknya sih jangan dikasih di bawah anak usia 3 bulan karena itu rawan banget bingung puting kayak anak aku anak aku waktu baru lahir itu kan dia masuk nicu 3 hari jadinya aku nggak bisa DBF dan di rumah sakit itu dia dikasih botol dan minum sufor nah pas sampai rumah itu dia jadi bingung puting dan nggak mau nen sama aku dan waktu itu aku bener-bener usaha banget supaya anak aku mau minum susu dari nen aku dan alhamdulillah sekarang udah bisa makanya sekarang aku kalau nyari botol susu itu itu yang kayak gini yang white neck jadi dia itu bentuknya menyerupai payudara ibu nah ini dari komo tomo aku sebenernya DBF tapi kalau aku lagi ada kerja keluar terpaksa anak aku harus minum susu dari botol dan aku pakainya botol ini nah botol ini tuh bagusnya adalah dia itu lebar bentuknya kayak payudara ibu jadi anak kalau minum dari sini itu harus mangap dan harus ngenyot jadi harus usaha agar susunya keluar karena kalau nggak dikenyot ini nggak akan keluar susunya dari sini nggak kayak botol yang slim neck itu kan mulutnya nguncup dan gampang banget susunya untuk keluar nah itu akan bikin baby kita tuh bingung puting jadi dia itu keenakan minum yang gampang karena minum nen dari mamahnya agak susah dan itu yang bikin babynya nolak untuk nen sama mamahnya karena udah keenakan minum dari botol yang gampang nah aku punya botol satu lagi ini dari tomitipi ini juga white neck jadi ini juga menyerupai bentuk payudara ibu anak juga minum dari sini harus usaha harus ngenyot juga biar asinya keluar sama kayak nen dari mamahnya nah kalau botol ini dia itu botolnya dari plastik kalau yang tomitipi dari plastik kalau yang komotomo itu dari silikon tapi yang tomitipi ini silikon atasnya itu juga lembut kayak komotomo tapi aku jarang banget ngasih babyku itu botol kalau memang bener-bener diperluin aja kalau memang bener-bener aku harus ada kerja keluar baru aku kasih botol karena aku takut banget dia jadi bingung puting lagi walaupun aku udah usahain pakai botol yang mirip kayak payudara mama ini tapi tetep aku untuk jaga-jaga di bawah 3 bulan jangan sering-sering dikasih botol selama ini anak aku aman aja pakai botol ini mau nen dari aku dan nen dari botol selanjutnya ada gendongan nah gendongan ini penting banget ternyata awal-awal aku gak beli gendongan karena aku pikir aduh baby newborn gimana ya kalau pakai gendongan aku juga bingung gitu kan caranya tapi kalau keluar kalau dia dibawa ke rumah sakit untuk imunisasi ternyata berat juga kalau gak pakai gendongan jadi aku memutuskan untuk beli gendongan ini dari Meretmoa aku gak tau bacanya gimana kayaknya Meretmoa dia tuh geos gitu kaos tapi gak terlalu melar bagus banget banget bahannya tebel dan yang satu lagi ini dari cuddle me nah cuddle me ini bahannya kayak mesh gitu cuma kalau yang Meretmoa itu gak bisa di adjust kalau yang cuddle me bisa di adjust jadi kalau mama mama mau beli yang Meretmoa harus disesuaikan dengan berat badannya masing-masing selanjutnya ini ada bedong bedong ini sangat-sangat kepakai ternyata gak mau bazir sama sekali ini ada dari by mama onti aku punya dari fluffy juga dari flower dari libby ini semuanya kepakai dan ini merk-merk yang bagus yang aku suka bahannya tuh lentur bukan yang flannel keras gitu bukan ini bisa dijadiin selimut alas tidur alas stroller terus kalau keluar juga bisa dijadiin selimut bisa buat apa aja pokoknya ini bener-bener kepakai bedong itu jadi gak apa-apa kalau beli selusin dua lusin pasti kepakai terus ada selimut selimut ini aku ada dua lagi-lagi nih aku gak beli tambahan selimut karena ada bedong jadi anakku kadang tidur pakai bedong yang dilapis-lapis jadi aku cuma punya selimut dua aja ini cooler bag dari papa mama aku suka banget motifnya nah dia ini kecil dia bagian atasnya ini biasanya buat taruh pumping ini aku taruh pumpingnya di atas ini dan di bawahnya itu buat susunya nah ini tuh buat ibu-ibu yang kerja kalau misalnya di luar kan kalau gak dipompa asinya tuh suka penuh jadi payudara suka sakit ini tuh enak banget dibawa kemana-mana nah dia tuh di bawahnya kayak gini dia tuh kayak plastik gitu katanya klaimnya ini lebih bagus daripada aluminium foil nah kalau pakai ini kan biasanya di bawahnya itu dipakein ice pack kalau aku pakai ice pack itu dua biji di dalam situ dan itu gak pernah rembes akhirnya sampai luar gak pernah jadi emang bagus sih tas ini dan harganya juga gak terlalu mahal nah yang enaknya dari tas ini dia itu bisa dijadikan tas game block atau tas jinjing juga terus kalau misalnya aku lagi gak pakai sebagai cooler bag aku pakai sebagai diapers bag jadi kalau misalnya aku mau pergi yang deket-deket itu aku bawanya pakai tas ini bawa baju misalnya bawa baju 2 3 biji masih muat terus bawa diapers perlak yang kecil perlak pangku itu masih muat banget pakai ini jadi ringkes juga pakai tas yang ini yang terakhir ada backpack dari papa mama ini harganya termasuk affordable tapi ternyata dia kuat tadinya aku pikir mungkin ini gampang rusak tapi ini kuat banget aku udah pakai ini selama 3 bulan dan ini sangat-sangat kepake banget karena biasanya kalau kita keluarkan baby itu harus bawa diapers bawa baju ganti ini tuh bener-bener kepake banget dan muatannya banyak banget dan masih awet sampai sekarang jadi ini best purchase banget aku kalau pakai ini tinggal cemplung-cemplung aja karena muatannya banyak banget dan enak banget warnanya juga bagus jadi bisa dipake sama suamiku juga oke deh jadi segini aja video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya sehat selalu untuk teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh